Setelah lebih dari 3 pekan, api masih berkobar. Pasca ledakan sumur ilegal drilling disenami tahu Rasul Tantaha Saifuddin yang berlokasi di Desa Jepah, Kejamatan Muaratan Besi, Kabupaten Batanghari. Selasa pagi, jajaran kepolisian Polres Batanghari kembali mendatangi lokasi sumur ilegal drilling yang terbakar. Lebih dari 3 pekan kebakaran sumur ilegal drilling yang berada di Desa Jepah, Kejamatan Muaratan Besi, Kabupaten Batanghari belum pada. Tim gabungan Polri, BBBD, dan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batanghari terus melakukan mitigasi dengan menebang pohon yang berada di sekitar kobaran api. Kepolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto menjelaskan kobaran api saat ini mulai berkurang dengan ketinggian 5 meter. Kepolres mengakui kesulitan melakukan pemadaman api. Kepolres menekankan tidak boleh ada lagi aktivitas di areal tersebut. Sulitnya akses jalan menuju lokasi kobaran api sumur ilegal drilling menjadi penyebab utama petugas kesulitan menuju lokasi. Pihak Pertamina yang dilibatkan dalam proses pemadaman api hingga saat ini belum terlihat adanya keseriusan melakukan pemadaman api. Kami dari Polres Batanghari bekerjasama dengan LH, dari BBBD, dari Pertamina, dan PRT di sini dengan rekan-rekan TNI juga kami meninjau lokasi kebakaran sampai saat ini masih terbakar. Cuman intensitas HPnya sudah agak berkurang. Jadi kami, Polres Batanghari, berpesan kepada PRT agar disampaikan ke warga sekitar sini untuk sementara tidak boleh masuk ke sini dulu dan selamanya juga karena ini rawan, rawan kebakaran. Jadi kami sudah koordinasi dari Pertamina, LH, dengan BBBD. Langkah-langkah selanjutnya, mungkin nanti dari perwakilan Pertamina mungkin akan nanti disampaikan. Kendala di lapangan seperti apa Pak? Untuk kendala di lapangan, sementara ini karena akses jalan susah informasi dari rekan Pertamina, alat belum bisa masuk. Mungkin nanti pakai jalan lain lagi. Karena yang punya cara untuk memadamkan kan Pertamina. Kita kan nggak bisa. Untuk ketinggian api hingga hari ini, patah mana perkiraan dulu? Ya, ini sudah berkurang dari pertama terbakar itu mungkin ada seku lima lah, lima-lima meteran lah. Untuk para pelaku? Pelaku juga ditamankan, empat orang, salah satunya meninggal dunia. Pemilik, Pak? Pemilik atas nyama ASI. Kerusakan alam akibat terbakarnya sumur ilegal drilling di lahan tahu rasenami Sultan Taha Saifuddin mencapai puluhan hektare. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih.